Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam saya dengan Narasumber Terima kasih Taka Jokrebo telah menyiapkan waktu Untuk saya menyampaikan beberapa kilas balik Terkait dengan permasalahan pendidikan di negeri kita Kita seperti biasanya kita buat vlog Tapi kali ini saya akan memberikan beberapa edukasi Untuk bagaimana kita memperbaiki kondisi wajah negeri kita Dengan mengambil tema pendidikan dan perubahan Teman-teman guru yang betah hormati Berbicara mengenai pendidikan merupakan Salah satu faktor sangat penting Untuk menunjang kehidupan manusia Pendidikan adalah merupakan upaya untuk memanusiakan manusia Yang dalam hal ini pada kesempatan kali ini Melalui edukasi-edukasi yang bersifat Sejut Dan memberikan gambaran Bagaimana pendidikan itu memainkan peran di tengah-tengah masyarakat Sehingga bisa menumbuhkan atau meningkatkan Sumber daya manusia Di tangan saya ada buku yang berjudul Effective Coaching Jadi ketika kita sebagai seorang guru Mampu Mengambil beberapa pengalaman daripada Buku tersebut Maka Dengan sendirinya kita akan termotivasi Untuk menyampaikan edukasi-edukasi Kembalajaran kepada peserta didik di sekolah Nah dalam hal ini Saya Menginginkan Agar Usaha Atau pabrik pendidikan ini bisa Lebih maju dan berkembang Sehingga Para guru Mampu Merubah Paradigma pendidikan ini menjadi paradigma Yang pendidikan yang ber Ahlat dunia Baik Ada pertanyaan singkat Mengapa pendidikan kita seringkali menampilkan wajah yang kurang bagus Wajah yang Menghasilkan berbagai macam Permasalahan Bukankah Pendidikan kita Mampu meningkatkan sumber daya manusia Tetapi sebaliknya Yang dimaksud dengan sumber daya manusia disini adalah Bagaimana peserta didik bisa menampilkan sosok Sosok generasi pembelajari yang baik Wajah pendidikan kita dewasa ini Hanya menampilkan Menampilkan Wajah Permasalahan Yang Biasanya kita hadapi Kenakalan remaja Demoralisasi moral dan sebagainya Ini merupakan salah satu faktor X yang Ikut mempengaruhi Kualitas pendidikan tersebut Nah Ada beberapa edukasi yang Sangat penting untuk kita lakukan Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Terutama dari sisi Peningkatan Ahlak keperibadian manusia Atau mental Dimana Saya mengajak para guru untuk Kembali Melakukan berbagai macam perubahan Di antaranya adalah Meningkatkan Kinerja Pembelajaran mereka di kelas Dengan Selalu dan selalu Melakukan berbagai macam riset Agar nantinya mencapai tujuan pendidikan Yang baik untuk masyarakat Pendidikan kita di Kecamatan Pulau Ruku Terutama untuk negeri Kailolo Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting Harus dibicarakan Dan memang ini Butuh waktu dan Untuk Segera kita memperbaiki Hal-hal yang terkait dengan Sikap Peserta didik yang selama ini Kurang menampilkan Sosok Pembelajar yang baik Dikarenakan karena memang Guru tidak memberikan contoh yang baik Sepanjang pengalaman saya di sekolah Bahwa Dalam hal peningkatan sumber daya manusia Kita terlalu terfokus pada Apa yang namanya Pembelajaran konfesional Tetapi Guru semestinya Harus melakukan Berbagai macam perubahan Diantaranya dengan meningkatkan Memperbanyak pengkajian-pengkajian ilmiah Tujuannya Kita mentransformasikan Muatan-muatan Ilmu pengetahuan kepada peserta didik Dengan jalan Memberikan contoh Menjadi uswa Atau teladan yang baik di sekolah Dan ini merupakan hal yang sangat penting Untuk dilakukan oleh para guru di sekolah Kali ini kita berbicara Terkait dengan Bagaimana Menerapkan metode Pembelajaran yang baik di sekolah Para guru harus Memiliki banyak inspiratif Untuk segera Melakukan berbagai macam perubahan Yang Tujuannya Mengarahkan Peserta didik kita Sehingga Peserta didik Menjadi Peserta didik yang lebih baik Kali ini Saya akan memberikan edukasi Lewat teknik coaching Coaching adalah Teknik yang serumpun dengan metode Jadi ketika Seorang guru Menampilkan teknik coaching Berarti Kita akan mendapatkan Keberhasilan Yang tentunya Kita dapat lihat Pada perilaku siswa Coaching itu terdiri dari Beberapa hal Yang juga termasuk Subteknik Daripada pelaksanaan Sebuah metode coaching tersebut Di antaranya adalah Guru harus melakukan Training di kelas Kemudian Consulting Mentoring Dan managing Serta leading Dan terapi Jadi hal-hal ini Dimaksud untuk Peningkatan Kegiatan Pembelajaran di sekolah Sehingga Metode coaching ini Menurut saya Lebih tepat Untuk kita ambil sebagai Salah satu metode Yang paling ampuh Untuk Untuk Meningkatkan Kapabilitas Dan Kualitas Serta Mutu Daripada Kegiatan Pembelajaran di sekolah Salah satu Kegiatan Yang dapat Meningkatkan Hasil Kegiatan Belajaran di sekolah Adalah dengan Menggunakan Teknik Atau metode Coaching Ketika guru Menerapkan Sebuah konsep Pembelajaran di sekolah Jangan lupa Guru melakukan Coaching Atau pendekatan Yang tujuannya Kesiswa Agar Siswa tersebut Mampu Memahami Apa yang disampaikan Oleh guru Kegiatan ini Harus diselingi Dengan kegiatan Namanya Training Training adalah Latihan Bagaimana guru Bisa Memberikan pelatihan Kepada peserta didik Dengan membuat Soal-soal latihan Dan lain sebagainya Tapi jangan lupa Siswa Harus diberikan Bimbingan Jadi Bimbingan tersebut Dimulai dari Hal yang lebih mudah Ke hal yang lebih kompleks Jadi siswa Diajak untuk Memahami hal-hal yang sederhana Kemudian Guru harus Merumuskan Hal-hal yang lebih kompleks Dan diberikan kepada siswa Sehingga siswa mampu Siswa mampu Melahirkan Pemikiran yang Pemikiran Pemikiran sederhana Dan Kemudian Dilanjutkan dengan Pemikiran yang kompleks Dan Mungkin itu merupakan Salah satu tips Yang terbaik Untuk guru Bisa meningkatkan Efektivitas hasil belajar Di sekolah Teknik berikutnya Bapak ibu Sekalian Yang Berada di sekolah Kali ini Kita akan memberikan tips Yang namanya Managing Atau Bahasa Umum biasanya Dikatakan dengan Manager Atau Orang yang Biasanya mengatur Istilah managing Kalau untuk guru Itu memang sangat penting Karena guru harus mengatur Pengelolaan Siswanya di sekolah Pengelolaan kegiatan belajarnya Pengelolaan waktu Dan Pengelolaan terkait dengan Sarana dan prasarana Yang Menjadi alat Pembelajar di sekolah Manager lebih tepat Diterapkan oleh guru Kenapa? Karena manajari sangat penting Ini karena Berkait dengan Hal untuk mengatur Struktur tubuh manusia Jadi kegiatan belajar Adalah merupakan Kegiatan yang secara Tidak langsung melibatkan Struktur tubuh manusia Teknik berikutnya adalah Teknik leading Atau Biasanya dikenal dengan istilah Leader Atau seorang pemimpin Guru adalah merupakan Seorang pemimpin di sekolah Seorang pemimpin di kelas Guru Harus memiliki ilmu-ilmu Yang terkait dengan Bagaimana cara-cara Memimpin Peserta didik di sekolah Untuk kegiatan pembelajaran Diperlukan Sebuah konsep Yang namanya leader Peran guru di sekolah Sangat dibutuhkan Untuk bisa menciptakan Iklim pembelajaran di kelas Sehingga Seorang guru adalah Merupakan seorang leader di kelas Tetapi kalau misalnya Guru tidak Apa Tidak memahami Atau tidak melakukan Apa yang disebut dengan leader tersebut Maka Kegiatan pembelajaran di sekolah Akan menjadi rancu Sehingga Kita harapkan Ada Berbagai macam edukasi Yang harus dimiliki oleh guru Sebagai Bahan untuk bisa Guru memperbaiki Kegiatan pembelajarannya Di sekolah Hai para guru Sebagai motivasi Untuk kalian semua di rumah Bahwa Saya ingin Menyampaikan Beberapa pesan Edukasi Yang Menurut saya Akan bisa memberikan inspirasi Kepada bapak ibu guru Sekalian Yang pertama Ketika kita Menghafal satu huruf Itu lebih baik Daripada kita Mendengar dua huruf Ketika kita Memahami satu huruf Berarti dia lebih baik Daripada Menghafal dua karung huruf Mungkin itu saja Tips Edukasi Untuk para guru di sekolah Sehingga Apa yang kita pahami Apa yang kita tahu Kita harus terapkan Kepada peserta diri di sekolah Memahami Satu huruf saja Dalam Hal ilmu pengetahuan Akan sangat jauh berbeda Lebih baik Daripada Kita mendengarkan Dua huruf Yang kita ambil dari buku Kemudian kita berikan Kepada peserta didik Di sekolah Tetapi kita ajarkan Seorang peserta didik Dengan satu huruf saja Untuk bisa memahami Satu kali satu Sama dengan satu Itu lebih baik Daripada Mengajarkan anak Untuk menghafal Dua kali dua Sampai Dua puluh karung Hukum perkalian Jadi mungkin itu menurut saya Edukasi yang paling terbaik Untuk para guru di sekolah Dan ini merupakan Hal yang sangat inspiratif Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!